Intro Bencana mengancam wilayah Israel jika militer rezim Yoni senekat meluncurkan serangan ke wilayah Lebanon. Basalnya, pasukan perlawanan Hezbollah dipastikan tak akan tinggal diam, bahkan dinilai bisa meluncurkan ribuan rudalnya dalam sehari. Kondisi yang akan dihadapi entitas pendudukan Israel disampaikan surat kabar Inggris Financial Times. Kekuatan Hezbollah sendiri dinilai telah meningkat selama 18 tahun terakhir sejak Perang Juli 2006. Surat kabar tersebut menunjukkan kemungkinan bahwa Hezbollah akan meluncurkan hingga 3.000 rudal dan peluru per hari ke arah Israel. Pasalnya, perlawanan yang didukung Iran ini disebut-sebut memiliki sekitar 200.000 roket dan rudal balistik. Serangan tersebut dirancang untuk membingungkan pertahanan udara Israel. Fokus serangan dimungkinkan akan menyasar pangkalan militer hingga kota. Sementara tujuan agresi Israel terhadap Lebanon dinilai hanya sebatas untuk mengamankan wilayah utara, agar nantinya ribuan warga yang saat ini mengungsi bisa kembali ke rumah masing-masing. Kelanjutan agresi Israel terhadap Lebanon sangat bergantung pada perhitungan politik yang diadopsi oleh Perdana Menteri Pendudukan Israel, Benjamin Netanyahu. Sementara tanda-tanda kemerangan Israel di Gaza hingga saat ini dinilai belum terlihat. Pasalnya perlawanan Hamas masih mempertahankan kekuatan dan menolak menyerah ke Israel.